jadi memang visi-visi kita adalah melestarikan budaya nguri-nguri budaya batik biar nanti beribadi itu tidak luntur bekerja yang saya tanya disini bahwa batik ada suatu warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan juga batik mengandung arti filosofi yang tinggi motifnya juga menambahkan ilmu ekonomi juga dan batik sebagai jembatan kali silaturungnya selamat menikmati selamat menikmati disini banyak nih nanti saya kasih tahu contohnya yang pertama ini disini ada kain kartun ini kita pakai kain kartun kalau kainnya polister atau kain kita di toko amanah atau mungkin nggak bisa diuntung budaya batik ini ada beberapa atk alat-alat tulis seperti pensil penggaris ini nah ini cap ini cap ini dibikin dari kertas Pak ini kertas ini ada yang pakai bekas kaleng bekas ini ada juga yang pakai kayu ini ada juga yang pakai tembarga ini kebetulan bagi kita pada di limba seperti ini tembaga dan alat-alat ini kita nanti bisa kita gunakan untuk pakai cap ya nah ini malamnya malam cap seperti ini yang ini ini adalah untuk canting untuk mencanting seperti ini seperti ini nanti kita mengingat nanti canting itu dengan berhubungan dengan api harus jangkau jurnan harus jelis bisa bagaimana cara bedanya canting nanti ada yang aja ya nanti ini dinyalain ada api ini malamnya juga berbeda ini malam tulis dan malam cap itu berbeda di sini ada beberapa pewarna tekstil pewarna tekstil itu ada kuning coklat merah hitam dan biru tak terbiasa alat-alat untuk mewarnanya pakai ini sederhana aja pakai ini bisa pakai ini bisa disini ada batik yang sebagai wajah budaya itu ada dua batik cap dan batik tulis ini batik cap kalau batik cap pun namanya sama ini dan dia menggunakan malam panas ini batik cap kalau yang ini batik tulis ini batik tulis jadi dia modnya dari sama ini sampel jadinya batik tulis seperti ini ini batik tulis ini batik tulis nah pengerjaan batik tulis bagaimana harus kita bisa digambar dulu kalau tidak bisa menggambar nanti kita sudah siapkan desainnya seperti ini kalau yang pintar gambar bisa bikin jadinya sendiri atau kita ambil gambar-gambar di Google banyak ya ini kalau batik tulis seperti ini nah ini hasilnya batik tulis nah kalau batik cap seperti itu yang kita jadi produknya untuk batik linggo kebetulan kita juga bisa di samping untuk edukasi kita juga workshop punya brand banyak juga Pak dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu di memindahkan pola tersebut ke kain selalu mencantik dan juga kami menggunakan batik cap lalu melakukan proses pewarnaan setelah itu dikeringkan atau dijemur yang diwarnai oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan kami dari kelompok badai perwakilan dari 10-6 saya saya Aril saya Asyid saya Kelara saya Bipo saya Bera Surya Kusuman sekian terima kasih bahasa maikmur warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati